Tencent sepertinya tidak main-main ketika membicarakan tentang masa depan dari salah satu franchise tersuksesnya, yakni Honor of King. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita jelaskan. Selamat datang di TLDR. Jadi, untuk sekarang banyak orang mengatakan kalau Honor of King adalah sebuah game MOBA Mobile. Dan walaupun pernyataan tersebut memang benar, Tencent sepertinya ingin membuatnya lebih dari itu. Honor of King adalah salah satu franchise game tersukses yang dimiliki oleh Tencent sekarang ini. Dan setelah mereka mengumumkan kalau gamenya akan masuk ke pasar global, mereka tidak mau membuang banyak waktu untuk membuat franchise ini semakin meroket lagi. Pasalnya, Tencent sendiri sudah punya banyak amunisi besar untuk kelanjutan franchise ini. Kita semua tahu kalau Honor of King World siap menjadi game spin-off mereka dalam waktu dekat. Game ini menawarkan gameplay yang mungkin bisa disebut mirip seperti Genshin Impact. Dibekali dengan kualitas tinggi, visual yang tidak murah, dan story yang menarik. Game ini adalah salah satu proyek terbesar dari franchise Honor of King itu sendiri. Gamenya untuk sekarang memang masih belum memiliki tanggal rilis. Namun, sudah dipastikan kalau gamenya akan dirilis untuk perangkat mobile dan PC. Melihat progres yang dimiliki oleh game ini, tidak menutup kemungkinan juga kalau Honor of King World akan dirilis ke konsol. Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh developer MiHoYo kepada game mereka. Tidak berhenti sampai di situ, Honor of King juga akan merilis game fighting mereka yang berjudul Breaking Dawn. Game ini akan memberikan pengalaman pertarungan yang berbeda. Karena hero yang sering kalian gunakan dalam mode MOBA 5 vs 5, sekarang akan kalian gunakan dalam pertempuran 1 vs 1. Itu berarti kalian bisa membayangkan karakter MOBA Honor of King bertarung layaknya game Tekken, Street Fighters, atau bahkan Mortal Kombat. Sama seperti game awalnya, Breaking Dawn juga dipastikan rilis untuk mobile. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa dirilis di PC dan konsol. Kalian pikir sudah sampai di situ saja? Nope. Tencent juga telah mengkonfirmasi kalau Honor of King akan mendapatkan sebuah adaptasi film. Kita belum tahu apakah film yang dimaksud di sini adalah sebuah live action atau animasi layaknya sinematik dalam game, tapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Satu hal yang kita tahu adalah, Honor of King memiliki lore atau kisah dibalik hero-nya yang menarik untuk dijelajahi. Melihat berbagai sinematik yang ditawarkan game ini, kita juga tahu kalau kualitasnya sangat tinggi. Membuat sebuah film secara penuh dengan durasi sebut saja 2 jam dan bisa memberikan kualitas yang tinggi tentu bukanlah hal yang sulit bagi Tencent. Franchise dari Honor of King bisa dipastikan memiliki masa depan yang cukup cerah. Apalagi jika gamenya bisa sukses secara global. Jika laupun gamenya hanya sukses di Cina, Tencent masih tetap bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Sekarang coba kalian bayangkan jika gamenya diterima dan sukses besar secara global. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.